Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Aziza Dasilva. Nah, kali ini aku akan bahas tentang rumus kebutuhan cairan pasien dewasa. Dan aku akan compare ya dengan contoh soal hukum yang biasanya itu keluar ya di setiap ujian hukum. Ini terutama bagi nurse ya, bagi para perawat. Oke, contoh soal hukum. Seorang pasien wanita usia 40 tahun dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 165 cm dibawa ke IGDRS dengan keluhan mencret sejak 2 hari lalu. Muntah lebih dari 4 kali per 24 jam, pasien tampak pucat, turgor kulit menurun, mata cekung, tekanan darah 90 per 65 mmHg, frekuensi nadi 120 kali per menit, terhabat cepat dan lemah. Berapakah kebutuhan cairan pada pasien tersebut? A. 3000 mmHg, B. 2300 mmHg, C. 2700 mmHg, D. 3500 mmHg, E. 1500 mmHg. Nah, kalau misalkan kalian menemukan contoh soal hukum yang ditanyakan adalah berapakah kebutuhan cairan pada pasien? Ini gampang banget ya jawabnya. Jadi kita harus hafal rumus dari Holiday and Segar, yang mana rumus ini dibedakan per masing-masing kg berat badan dewasa. Jadi rumusnya 10 kg pertama itu 1000 mm per 24 jam. 10 kg berat badan yang kedua itu 500 mm per 24 jam. Dan kg berat badan selanjutnya itu rumusnya 20 mm dikali kg berat badan sisa. Jadi ini wajib banget ya kalian hafalin ya, Holiday and Segar. Nah, di sini kan kita udah tahu nih berat badan pasiennya itu 60 kg. Jadi tinggal jawab deh, berat badan pasien sama dengan 60 kg. Kita masukkan, 10 kg pertama masukkan 1000 mm. 10 kg kedua 500 mm. Nah, ini kan udah ketahuan ya, 20 kg berat badan pasiennya, yang tadi 60 berarti dikurangi 20. Jadi sisanya 40 kg kan. Jadi berat badan selanjutnya itu rumusnya 20 mm dikali 40. Karena kan tadi berat badan sisanya kan tinggal 40 kan. Sama dengan 800 mm. Jadi total cair yang dibutuhkan itu 1000 mm, ditambah 500 mm, ditambah 800 mm. Sama dengan 2300 mm. Ya, jadi ada gak di 2300 mm itu adalah jawabannya B. Mudah banget kan jawabannya. Jadi kalian wajib banget hafal ini rumus solidae segat. Kalau misalkan kalian ingin tahu kebutuhan cairan pada pasien selama 24 jam. Oke? Selamat belajar semuanya. Mudah-mudahan ini membantu ya videonya buat kalian. See you next video. Bye-bye.